Masih suasana liburan sejumlah objek wisata di Garut, Jawa Barat ramai pengunjung. Salah satunya objek wisata kolam renang air panas salegar yang merupakan objek wisata paling baru di Garut. Momentum libur panjang perayaan idul adeha dimanfaatkan oleh pengunjung di Garut, Jawa Barat untuk berwisata. Salah satu tempat wisata yang jadi buruan warga adalah kolam renang pemandian air panas sawah legah hegar atau salegar. Yang berlokasi di Jalan Raya Wana Raja, Sukawuning, Garut. Di tempat ini pengunjung terutama anak-anak bisa berenang di kolam air panas dengan uang salam dan hamparan sawah. Fasilitas pun cukup lengkap. Objek wisata ini terbilang baru di kota Garut. Meski belum lama dibuka, namun selalu ramai wisatawan saat liburan tiba. Apalagi di sini ada spot selfie berupa bentangan jembatan kuning yang melintang di atas area kolam renang. Karena ramai, dekat dari rumah. Oh dekat dari rumah. Kan dari rumahnya ke sini nggak macet. Kalau jauh kan macet. Oke, dari sisi fasilitasnya gimana menurut saya ini? Bagus. Pertama, tempatnya indah, nyaman. Pihak pengelola menerapkan sistem kuras ganti setiap hari untuk air kolamnya. Sehingga airnya tetap jernih dan bersih. Spot baru untuk kategori wisata karena basically sebelumnya kami tuh restoran, kafe dan restoran. Sedemikian rupa kita sulap menjadi kolam renang. Kolam renangnya luasan setengah hektare. Ada air dingin dan juga air hangat. Untuk dapat menikmati wahanan di objek kewisata ini, pengunjung cukup membayar tiket masuk sebesar Rp25.000 per orang. Erfan Dugina melaporkan untuk net. Terima kasih telah menonton!